Salam selamat pagi, salam jumpa dan salam sehat dimanapun saudara berada. Saya berdoa kiranya dimanapun saudara tetap dalam keadaan sehat. Firman Tuhan bagi kita pagi ini dari Epesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Renungan ini saya buat dengan topik Tuhan menciptakan kita untuk sebuah misi. Kita tidak ditempatkan di bumi ini untuk hidup bagi diri kita sendiri. Kita diciptakan untuk tujuan yang lebih besar daripada sekedar menghasilkan uang, pensiun, lalu meninggal. Kita diciptakan untuk sebuah misi dan misi itu memberi makna pada hidup kita. Tadi yang kita baca dari Epesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain, kita ini sangat unik. Tidak ada orang lain di seluruh dunia dari dulu, sekarang, ataupun masa yang akan datang yang sama seperti kita. Tuhan telah membuat kita begitu unik. Sehingga ada hal-hal tertentu yang hanya kita yang dapat sumbangkan kepada dunia. Hal-hal itu membentuk misi hidup kita. Sampai kita mengetahui misi hidup kita, kita hanya ada. Hidup mungkin tampak baik, tetapi kita tidak akan mengalami pemenuhan yang kita rasakan jika kita menjalani maksud Tuhan bagi kita. Tuhan memberi kita kesempatan untuk membangun hidup kita di sekitar misinya untuk kita. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan memulai dengan dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itu 1 Korintus 3 ayat 11. Kita dapat memilih untuk membangun hidup kita di atas Yesus, satu-satunya fondasi yang akan bertahan lama. Atau kita dapat memilih untuk menghabiskan hidup kita, mengejar hal-hal yang pada akhirnya akan mengecewakan kita. Yang pasti adalah suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan dia akan bertanya kepada kita. Apakah kita memenuhi misi yang diberikan kepada kita di bumi ini? Pada hari itu akan terlihat jelas apakah kita menghabiskan hidup kita untuk memenuhi misi Tuhan bagi kita atau kita memilih untuk mengejar hal-hal yang lebih kecil. Tidak ada keterlambat untuk memulai menjalani kehidupan yang telah Tuhan rencanakan untuk kita. Mulailah membangun fondasi kita di atas Yesus dan mengejar misi Tuhan untuk hidup kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.